Jadi di sini akan ada kontrak perkuliahannya. Jadi nanti jangan lagi tanya ada keluar nilai, Pak, saya kok dapat D, Pak? Saya kok dapat C, Pak? Kemarin banyak sekali mata kuliah dasar-dasar mikro yang WA setelah nilai keluar. Kemudian ini adalah tata kontrak daripada perkuliahan kita. Saya akan share screen. Share screen. Jadi di sini kita akan lihat bahwasannya pada perkuliahan metodologi penelitian ini sebetulnya sebaiknya adalah diberikan pada semester 6. Sehingga bisa langsung berguna untuk skripsi ataupun magang Anda. Tapi sayangnya fakultas memberikannya pada semester 4. Apa itu mata kuliah metodologi penelitian itu? Itu itu meliputi tentang pengertian penelitian, manfaat penelitian, etika penelitian, metode perumusan masalah, perumusan hipotesis, tujuan dan kegunaannya, merancang metode penelitian, merumuskan hasil dan pembahasan, merumuskan kesimpulan dan saran, mengutip dan menulis pustaka, serta teknik publikasi hasil penelitian. Publikasi hasil penelitian itu bisa dilaksanakan dengan skripsi, magang, tulisan di artikel ilmiah, kemudian tulisan di koran-koran. Apa tujuan mata kuliah ini? Bahwasannya tujuan mata kuliah ini adalah peserta ajar mampu memahami konsep penelitian, etika penelitian serta metodologi penelitian dengan baik. peserta ajar mampu menerapkan metode merancang, mempersentasikan proposal dan hasil penelitian, mampu membuat skripsi, dan mampu membuat proposal daripada penelitian. Mata kuliah ini akan ada dosennya ada sembilan kelas hari ini, semester ini. Ini adalah dosennya, tapi dibagi berdasarkan daripada kelasnya. Maksimum adalah empat orang per jurusan. Jadi, as penelitian mata kuliahnya adalah saya. Jadi, saya nantinya akan mengumpulkan nilai-nilai dari dosen-dosennya, sehingga nantinya akan bisa kita mengeluarkan nilainya. Ketua kelas PSP siapa? Siapa namanya ketua kelasnya? Fikri ya? Fikri ya, Fikri nggak ada hari ini, katanya lagi naik kapal. Oke, materi yang perkuliahannya di sini adalah, bisa Anda lihat, ini perkuliahan pertama kita akan membahas pada hari ini tentang pendahuluan, yaitu cara memperoleh kebenaran. Jadi, Anda bisa dilihat di sini. Di kolom pertama ini adalah minggu kapan masuknya. Kolom kedua adalah pokok bahasan. Kolom ketiganya sub-pokok bahasan. Kolom keempatnya adalah pustaka yang bisa digunakan. Kemudian, nanti bisa ditambah lagi hal-hal yang lain. Kemudian, kolom terakhir ini, semester bawahnya ini, ada tugas mahasiswa. Jadi, semester 1 sampai perkuliahan pertama, sampai perkuliahan ke-16 itu ada tugasnya. Jadi, tugasnya ini harus masuk satu hari sebelum minggu depannya. Jadi, ini contohnya adalah cara memperoleh kebenaran. Bagaimana kita akan jelaskan. Kemudian, tugasnya adalah beri contoh cara memperoleh kebenaran. Ini cari contohnya. Kemudian, dikirimkan di Google Classroom. Kemudian, juga dengan kuliah yang kedua juga demikian. Ini masih saya yang pegang. Pertama, kedua, saya. Kemudian, juga dengan ikian. Seandainya Anda seorang peneliti, metode penelitian apa yang akan Anda gunakan di antara dua perangkat metode penelitian yang akan kita jelaskan pada ininya. Pilihlah dua, apa alasannya. Kemudian, pilihlah dua etika penelitian dan berikan contohnya. Contohnya, sebenarnya. Sampai perjudul perkuliahan yang ketiga, nanti yang masuk ini adalah Pak Sehpudin. Judulnya dari, ada juga tugasnya juga. Kemudian, kuliah keempat juga demikian. Ada materinya, kemudian segala macamnya juga ada contohnya. Kemudian, materi yang kelima juga demikian. Tujuan penelitian, kemudian juga ada tugasnya. Jadi, setiap minggu itu ada tugasnya. Kemudian, tinjauan pustaka juga demikian. Sampai perkuliahan yang kelima belas. Kemudian, yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui adalah, boleh dipanggil bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian enggak? Udah pada tidur semuanya ya? Enggak ada yang jawab. Halo? Iya, Pak. Udah pada tidur semuanya? Enggak ada yang jawab? Enggak, Pak. Ada perkuliahan ke-16. Nanti adalah, saya akan berikan kepada mahasiswa jurusan PSP ini special case. Pada perkuliahan bulan-bulan yang keempat nantinya, atau bulan sekarang, bulan Februari, Maret, April, Mei, Mei, dan Juni, jika Anda berhasil menulis pada satu koran, koran yang bersifat nasional, ada koran Riopos, ada Kompas, ada Republika, atau pembaharuan, atau lain-lain sekalian temenya. Tapi koran lokal yang bersifat Rio enggak, enggak ya. Kecuali Riopos, cuma yang lokal yang boleh, yang lainnya enggak. Bagi yang bisa menulis pada koran nasional, pada kolam khusus, ada nama Anda, ada nama Anda, ada nama jurusan, fakultas, dan universitas, maka Anda akan bisa dikasih nilai A. Sorry, maaf, amin minimal. Kemudian, kalau nilai Anda, ujian semesternya lebih daripada 60%, akan berubah menjadi A. Jadi kalau hasil penyumlahannya nanti, nilai akhirnya lebih daripada 60%, kalau untuk orang yang tidak nulis, itu kan harus 86 untuk baru dapat A. Kalau yang nulis, cuma lebih daripada 60%, nanti akan diberi nilai A. Kalau yang dulu-dulu ini mahasiswanya, mampu untuk melasukkan penulisan ini. Tapi kalau enggak mampu, enggak apa, ujian saja. Kemudian Anda bisa mengikuti ujian seperti semester yang biasanya. Kemudian, kontrak penilaiannya adalah sebagai berikut. nilai absen sebesar 5%, kemudian tugas sebanyak 20%, masing-masing dosennya itu, dan akan ada nilainya tugasnya 5%, jadi tugas-tugas yang nantinya itu akan dinilai oleh para dosennya. Walaupun tugasnya hampir sama, tapi itu adalah yang menilai nanti adalah dosennya. Kemudian nilai saya sebagai penanggung job, 19,5%. Kemudian nilai Pak Saipudinnya, 19,5%. Kemudian nilainya Pak Usman, dan nilainya Pak Pauzi. Ini karena lokalnya berbeda. Kemudian nanti juga akan kita lihat juga berdasarkan daripada jumlah masuknya. Jadi kalau nanti jumlah masuk sedikit, maka akan sedikit. Itu adalah tugasnya, mata kuliahnya. Kemudian ini pada minggu ke-15, Anda bisa lihat di sini, dari perkulian 1 sampai 14, Anda sudah mendapatkan seluruh materi daripada bagaimana membuat skripsi yang baik. Sehingga pada minggu ke-15 nantinya, Anda sudah harus bisa membuat tugas seperti yang skripsi, bisa berupa proposal penelitian, atau proposal magang, atau proposal PKM. Jadi salah satu daripada ini. Karena dari perkulian 1 sampai 14, Anda sudah bisa membuat proposal sebagaimana seharusnya seperti pada proposal skripsi, atau magang, ataupun juga PKM. Karena semua materi sudah diberikan oleh dosennya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Nggak ada ya, Pak. Tugasnya ngerti kan? Nanti saya nggak mau lagi pada akhir semester. Pak, kok nilai saya dapat D? Pak, nilai saya dapat C? Ya, salah satunya adalah tugasnya nggak masuk. Oke, sekarang kita akan masuk kepada materi perkuliahan. Kalau memang nggak ada pertanyaan. Absen ada di sini semua? Oke, kita akan masuk materi perkuliahan, yaitu tentang bagaimana kita memperoleh kebenaran. Jadi, sebagai manusia yang merupakan makhluk yang berakal budi, dengan akal budinya, manusia itu mampu mengembangkan kemampuan spesifik manusiawi yang menyakut daya rasa, cipta, maupun karsa, maka dengan akal budinya juga lah kemampuan bersuara bisa menjadikan bisa berbahasa dan berkomunikasi. Manusia mampu menciptakan dan menggunakan simbol-simbol dalam kehidupan sehari-hari, sehingga seorang pakar Ernest Casiller menyatakan bahwasannya manusia itu adalah animal simbolikum. yang ingin saya tanyakan di sini, apa simbol yang Anda ketahui saat ini? Jika Anda tidak mengetahui adanya simbol, berarti Anda bukan manusia. Oke, siapa yang bisa jawab? apa simbol yang Anda ketahui saat ini? Bahwasannya ciri daripada manusia itu adalah dia bisa berbahasa, dia bisa berkomunikasi, dan dia bisa menciptakan dan menggunakan simbol-simbol. Kalau dia tidak bisa menyatakan simbol, berarti dia bukanlah manusia. jadi apa simbol yang Anda ketahui? Dita Salsabila. Iya, Pak. Apa simbol yang Anda ketahui? Simbol. Jadi ini kan dibilangin nih, bahwasannya manusia itu adalah penuh dengan simbol-simbol. kalau Anda belum tahu daripada simbol, berarti Anda belum manusia. Mau nanti dibilang belum manusia, si Dita? Enggak, Pak. Jadi apa simbol yang Anda ketahui? Apotik. Apotik simbolnya apa? Gelas sama ular itu, Pak. Oke, berarti kamu benar manusia, ya? si Ranti sebutkan satu simbol yang Anda ketahui. Ranti sebutkan simbol yang Anda ketahui. Simbol simbol di lalang parkir, Pak. Apa simbolnya? P coret. Oke. Berarti Anda sudah boleh dikatakan manusia. K Vita Depiko apa simbol Anda ketahui? mau dibilang manusia apa enggak? Silahkan, Pak. Simbol simbol palang merah, Pak. Apa simbol palang merah? Tanda plus merah. Oke. Wiyam galiris kulah. Si Wiyam masih tidur, dia. Ya, Pak. Ya, apa simbol Anda ketahui? Simbol simbol Pancasila, Pak. Apa simbol Pancasila, Pak? Apa simbol Garuda, Pak? Burung Garuda, Pak. Eh, Lampang Negara, Pak. Maksudnya, Pak. Oke. Arif Yuliono mau dibilang tekan manusia apa enggak? Iya, Pak. Apa simbol yang kamu ketahui? Rumah makan, Pak. Apa simbol rumah makan? Sendok sama garpu. Oke. kemudian si Yogi Saputra. Mau dibilang manusia apa enggak, Yogi? Halo, Yogi. Tidur si Yogi ini, kan? Dibukanya itunya. Dia langsung hilang. Dinda Ayu. Dinda Ayu Gusti Ningrum. hilang juga si Dinda nih ya. Delilah Dewi Saputri. Oke. Berarti dianggap libur mereka bertiga ya. Ditanya enggak jawab. Tidur dia. Oke. Satu ciri manusia itu adalah manusia sebagai animal of simbolikum. Jadi kalau kita enggak tahu-tahu simbol, berarti kita sama dengan hewan yang lainnya. Oke. Yang kedua, manusia itu selalu bertanya karena terdorong ada rasa ingin tahunya. Rasa ingin tahu tersebut sudah muncul pada awal perkembangan manifestasi dari hasil ingin tahu tersebut. Antara lain berdua pertanyaan ketika kita melihat sesuatu maka kita akan bertanya apa ini apa itu pernyataan selimutnya akan berkembang menjadi mengapa demikian bagaimana cara mengatasinya. Mungkin kalau kita bisa bayangkan hari ini ketika Anda berjalan di simpang jalan antara fakultas perikanan dan fakultas pertanian pada sore-sore jam 6 misalnya kemudian kalau Anda seorang saya tanya ada ketemu kotak sebesar 30 x 40 cm yang dibalut dengan kain emas kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Itu jam 6 sore misalnya pada hari kerja tidak ada orang pas Anda keluar mau pulang Anda melihat ada kotak di situ yang bersifat yang dibalut oleh kain emas apa yang Anda akan lakukan? halo ada yang mau jawab siapa yang mau jawab ini pada tidur semua ya kalau kalau yang nggak nyala ininya saya anggap nggak adir ya kalau nggak nyala itunya saya bilang nggak adir ya saya bikin nggak adir ya absennya ya kalau nggak nyala ya lagi coba absen Pak nggak bisa masuk masa nggak bisa masuk karena kamu nggak pakai kamu nggak pakai Google ilm 3SD kali nggak tahu Pak saya ganti dulu nanti Pak ini kayaknya semua pertanyaan nggak ada yang dijawab kalau nggak hidup kameranya saya anggap absen ya kalau kameranya nggak hidup saya anggap Anda nggak hadir ya karena nggak semua pertanyaan nggak ada oke saya ulangi pertanyaannya ketika Anda berjalan jam 6 sore pulang kampus antara Pak Kusas Perikanan sama Pertanian Anda menemukan kotak yang ber balut dengan kain mas kira-kira apa Anda yang lakukan penasaran dan bertanya Pak siapa tadi Sukma yang jawab siapa tadi yang jawab iya Pak Sukma hanya sekedar penasaran terus apalagi Anda lakukan kan nggak bisa bertanya sama orang orang-orang terdekat kan nggak ada orang kosong mencari siapa pemiliknya Pak orang nggak ada gimana mencari pemiliknya ambil dan buka Pak siapa yang jawab itu Arief Arief ya ya Pak oke ini akan habis waktu 10 menit lagi nanti akan kita ulang ya ininya apa namanya zoomnya karena waktunya cuma 40 menit Menteri Kulia kita belum ada oke akan ada dari jawaban itu orang akan bisa menilai Anda tadi si Sukma hanya akan melihat bertanya-tanya kalau Arief diambil membuka kalau yang lain apa saya biarin Pak biarin aja siapa yang bilang biarin tuh Andika dibiarin aja kalau nggak peduli pergi aja gitu ya ya Dika oke kemudian si ini kayaknya banyak masih yang tidur kayaknya nih saya tengok kayaknya si Yogi dari tadi emang nggak hadir dia emang kayaknya dibikin absen aja nggak keluar wajahnya dari tadi si si apa tadi saya bilang lagi saya tanya lagi tadi bagus bagus malah nggak jawab juga sama juga yang tadi ya oke yang ke manusia sifat manusia yang kedua adalah ketika mempunyai rasa ingin tahu daripada manusia sehingga kita selalu akan menjawab akan mencari tahu apa apa saja yang ada di sekitar kita maka ketika manusia itu rasa ingin tahunya sudah semakin berkurang maka itu akan menjadi manusia yang tingkat kemanusiaan atau tingkat kepedulannya sudah mulai berkurang kemudian sifat manusia yang ketiga adalah bahwasannya manusia itu mempunyai akal budi dan manusia itu berpikir abstrak konseptual sehingga manusia disebut sebagai makhluk pemikir atau homosefien dan aristoteles menyatakan bahwasannya manusia itu adalah house akan intelektual atau intelektual curiosity yang menjelma pada aneka wujud pertanyaan tidak salah jika satu sebutan kepada manusia itu adalah manusia yang selalu mencari kebenaran jika manusia itu sudah tidak lagi mencari kebenaran maka tingkat daripada kemanusianya sudah dinyatakan berkurang maka akan adalah orang yang disebut orang jahat orang nakal orang baik orang ulama orang berhati suci dan segala macam itu tergantung kepada sifatnya apakah dia mencari kebenaran atau tidak itu ciri manusia yang ketiga kemudian disini kita sampai saat ini kita sudah belajar bahwasannya manusia itu mempunyai ciri yang pertama adalah mempunyai rasa ingin ada manusia itu penuh segala simbol dia menciptakan simbol menggunakan simbol disebut dengan anime simbolikum yang kedua adalah manusia itu selalu mempunyai rasa ingin tahu dan yang ketiga adalah manusia itu selalu mencari kebenaran jadi anda bisa tanya pada diri anda apakah tiga komponen ini masih kuat pada diri anda atau tidak maka tingkat kemanusiaan anda ditentukan oleh ini tadi kayak si siapa tadi si Terry si Andika ya dia lihat barang maka dia lihat aja berarti rasa ingin tahunya sudah berkurang maka tingkat kemanusiaannya juga boleh dipertanyakan ya karena sudah sudah mengalami kekurangan kemudian karena kita sebagai manusia selalu menjadi mencari kebenaran maka definisi kebenaran itu apa kebenaran adalah ada yang tahu apa arti kebenaran ada yang tahu apa arti kebenaran jadi kebenaran itu adalah keadaan yang benar-benar cocok dengan hal atau keadaan sesungguhnya yang kedua sesuatu yang benar atau sungguh-sungguh ada betul demikiannya dan yang ketiga adalah kejujuran ketulusan hati yang keempat selalu izin atau berkenan dan kelima adalah jalan kebetulan itu adalah definisi kebenaran secara umum jadi akan banyak sekali definisi kebenaran itu sebagai manusia yang selalu mencari kebenaran maka dari zaman dahulu sampai hari ini kita selalu mencari kebenaran dan kebenaran itu dapat dibedakan menjadi tiga hal yang pertama adalah kebenaran yang berkaitan dengan kualitas pengetahuan dimana setiap pengetahuan yang dimiliki ditilik dari jenis pengetahuan yang dibangun pengetahuan itu berupa antara lain jadi dibagi tiga lagi yaitu adalah pengetahuan yang biasa saja disebut dengan ordinary knowledge atau kebenaran yang biasa semua orang juga sudah tahu contoh kebenaran yang biasa itu ada siang ada malam ada baik ada benar ada bohong ada jujur segala macam itu adalah kebenaran yang yang biasa saja kemudian yang kedua adalah kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan dimana setiap pengetahuan itu yang dimiliki ditilik dari jenis pengetahuan yang dibangun yang kedua adalah pengetahuan ilmiah yaitu pengetahuan yang telah mendatangkan objek yang khas spesifik dengan benar-benar metodologi yang telah mendapatkan kesepakatan para ahli sejenis kebenaran dan pengetahuan ilmiah selalu mengalami pembaharuan sesuai dengan hasil penelitian dan penemuan terakhir dan yang ketiga adalah pengetahuan yang bersifat filsafat yaitu pengetahuan yang pendekatannya melalui metodologi pemikiran filsafat yang bersifat mendasar menyeluruh dengan model pemikiran analitis kritis dan spekulatif dan yang keempat kebenaran pengetahuan yang terkandung dalam pengetahuan agama pengetahuan agama bersifat dogmatis yang selalu dihampiri oleh keyakinan yang telah tertentu sehingga pernyataan kita suci agama memiliki nilai kebenaran sesuai dengan keyakinan yang digunakan untuk memahaminya jadi ada empat daripada kualitas yang pertama tadi bahwasannya kebenaran berkaitan dan kualitas itu dibagi jadi empat yaitu kebenaran biasa kebenaran metode ilmiah kebenaran filsafat dan kebenaran sesuai dengan agama jadi kita tidak bisa memaksakan agama kita kepada orang lain karena itu adalah bersifat pribadi yang kedua adalah kebenaran yang dikatakan dengan sifat atau karakteristik dari bagaimana cara dan apakah seorang membangun pengetahuannya jadi disini kebenaran itu ditentukan oleh bagaimana memperolehnya bagaimana ciri-cirinya untuk memperoleh kebenaran tersebut misalnya dalam mikrobiologi maka kebenaran itu kita menggunakan alat-alat yang spesifik yang telah digunakan oleh alat-alat yang lain adalah kita harus menggunakan otoclave untuk menesterikan alat kita harus menggunakan mikroskop untuk menggunakan mikrobanya dan segala macamnya implikasi penggunaan alat untuk memperoleh pengetahuan akan menggambangkan karakteristik kebenaran dikandung oleh pengetahuan akan dimiliki cara tertentu untuk membuktikan jadi jika membangun pengetahuan melalui indera sains atau experience maka pemuktikan harus melalui indera pula yang ketiga adalah kebenaran dikaitkan atas ketergantungan terjadinya pengetahuan itu jadi pembangun pengetahuan dari hubungan antara subjek dan objek makna yang dominan jika subjek yang berperan maka jenis pengetahuan tersebut adalah bersifat subjektif sementara objek yang berperan maka jenis pengetahuan itu adalah yang bersifat objektif oke pendekatan pendekatan untuk memperoleh kebenaran jadi orang-orang dahulu ataupun juga ada orang-orang yang sekarang yang masih bersifat non-ilmiah mereka itu mencari kebenaran itu dengan berbagai cara memperoleh kebenaran itu dibagi menjadi dua satu adalah kebenaran secara non-ilmiah yang kedua adalah kebenaran secara ilmiah kebenaran secara non-ilmiah ini dibagi lagi pertama adalah pendekatan yang disebut dengan pendekatan empiris apa itu pendekatan empiris yaitu adalah manusia itu mempunyai pencah yang terkini yang terkini